Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, bareng gue Julio Ekspor Di video kali ini, yang kalian lihat ada Bene, pacar gue disini Karena kita pengen ngobrolin soal progress challenge Julio Ekspor Karena kebetulan datang bintang tamunya Sebagai dokter kulit terhit sejagat raya, sejagat bodi tabek Perkenalkan dok namanya Kenalkan aku dokter Veli Aku kerja di Derma Express, Gading Serpong Itu udah dari tahun lalu Satu setengah tahun? Satu setengah tahun Satu setengah tahun di Derma Express Kalau pengen tau, gak tau sih aku Derma Express itu apa sih, klinik ya? Klinik estetik Klinik estetik Nah kebetulan kamu ini salah satu pasiennya ya Pasiennya Oke, sekarang kita pengen ngomongin skincare nih Kalau skincare ini kan sebenarnya berhubungan dengan kecantikan wanita gitu ya Tapi pengen nanya dulu Saya nih gak pake skincare tapi muka awet-awet aja Lebih bagus dari cewek malah ya? Nah, maksudnya gak pernah perawatan itu kenapa? Apakah ada faktor yang mempengaruhi kalau cowok itu sebenarnya gak susah jerawatan Kayak gitu-gitu? Jadi kalau dari aku lihat sih kebanyakan cewek dari umur belasan itu kita udah mulai tertarik skincare sih Jadi kita udah coba-coba produk kanan-kiri Makin sering kita coba produk dan produknya mungkin kayak gak cocok ke kulit Tipe kulitnya yang tadinya sebenarnya normal, bagus Bisa malah jadi tipenya sensitif Oke Oh jadi sensitif itu karena dia udah nyoba? Bisa jadi Bukan karena dia emang lahir terus dia sensitif gitu? Ada yang kayak gitu, ada yang terbentuk setelah karena suka coba-coba produk atau treatment yang terlalu keras Oke, kalau misalnya contoh kemarin kamu kan ke ini kan? Iya Ke derma kan? Iya Mukanya hancur kan? Gak gitu Gak hancur Gak hancur Mukanya jerawatan Tapi kamu sendiri yang bilang hancur Iya kan sedih ya Nah itu mukanya emang sensitif Karena dokternya kemarin handle kan? Mukanya itu emang sensitif dari sananya atau memang dia karena kebanyakan coba-coba jadi sensitif? Kita harus lihat riwayatnya sih Jadi itu harus lengkap riwayatnya Dari kecil dia memang tipe kulit itu kayak gampang iritasi Atau dia tuh mulai puber baru jerawatan Terus bisa juga kan kalau karena hormonal doang Pas udah selesai puber udah langsung bersih kan Tapi kalau masih setelah puber masih jerawatan terus Setelah ganti-ganti produk berarti sensitifnya setelah terpapar banyak produk Gitu Kalau kamu yang mana? Gak tau kok sebenernya banyak faktor ya Oh orangnya sendiri aja bisa gak tau ya? Bisa Baik banget yang tiba-tiba bingung kok jerawatnya muncul frustasi kan Makanya yang paling penting kita tau munculnya mulai kapan Sekarang kan banyak produk skincare nih dok di pasaran kan Maksudnya kita bisara lokal produk ini Hampir setiap bulan nih banyak produk baru yang bermunculan Orang kan akan mencoba kan? Iya Nah kalau dia nyoba terus udah gitu dia tiba-tiba Misalnya dia coba banyak produk nih Terus dia ternyata beruntusan gitu ya Itu harus dicari tau gue pake yang mana ya jadi Bener Jadi kalau menurut aku kalau kulitnya itu takut jadi rusak Kita coba produknya tuh satu persatu Jadi kan kita suka beli langsung satu paket gitu ya Kita coba barengan Terus nanti kita breakout kita gak tau yang mana yang bikin kita breakout Itu yang susah Gitu Kalau menurut aku misalnya sekarang udah ada sabun cuci mukanya cocok Udah ada sunblock yang cocok Mau coba moisturizer Kita coba dulu moisturizer Sebulan kita pake gak iritasi gak breakout Gak cocok Nanti tambah lagi misalnya mau serum brightening baru tambah lagi Jangan langsung satu waktu coba semuanya Bingung ya kalau misalnya breakout langsung Iya kita gak tau yang mana Kayak waktu itu aku Wah gitu ya Langsung aja di satu Soalnya semua di Shopee punya card Langsung dibeli bareng Iya Karena diskon Karena diskon Iya karena diskon jadi kayak udahlah semua beli coba aja semuanya PD ya Itu kan sama kayak reviewnya Banyak cocok segala macam Cuman jadi penasaran Tapi gak ada ini ya Gak ada satu produk yang memang all type skin Kan banyak tuh yang suka cerita kan Kayak nih produk gue nih all type skin nih Kalau menurut aku gak ada satu produk yang bener-bener all type cocok sih Karena kayak bahkan yang isinya cuman Misalnya hyaluronic acid atau ceramide itu kan Kandungan yang ada di kulit kita secara alami Biasa kalau kulit kering cuman kekurangan Jadi kita kasih lebih gitu ya Bisa juga bahan kimia tambahan lainnya Kita gak cocok Kamu ngerti gak tuh? Enggak Enggak ya? Enggak Itu kandungan di Biasa skin care Apa sih nyebutinya susah? Haluronic Acid Haluronic Biasa kan ada tuh toner yang hydrating Toner buat brightening gitu Banyak kan Biasa kalau yang hydrating isinya tuh HA Hyaluronic acid itu Jadi sebenernya mereka tuh harus tau ingrediennya apa Untuk kulitnya mereka masing-masing Biasa tuh kalau misalnya di produknya gitu Pasti di belakangnya ditulis deh Ada ingrediennya Coba ya Ini produknya Derma ya? Jadi cara bacanya tuh yang pertama ditulis Itu kandungan yang paling banyak Makin ke belakang makin sedikit Oh Oh gitu Iya Wah ilmu nih Iya ilmu ya Jadi distilled water Iya Terus Terus nanti yang kedua misalnya Itu apa tuh? Kalau ini helentus Helentus Sunflower Iya Susah namanya Susah semua namanya Jadi kalau menurut aku sih itu bukan cuman kayak Orang yang tertarik di Apa Estetik Atau dokter kulit Atau dokter estetik Yang perlu ngerti cara baca produk ya Karena sekarang semua orang itu udah di Setiap hari dibombardir kayak Iklan skin care Betul Kalau misalnya mereka gak tau cara baca ingredientnya Bisa bahaya di kulit mereka juga kan Iya Gitu Oke Kalau kamu sendiri Pakai skin care nya apa? Aku Maksudnya tipe-tipe atau jenis Bilangnya bukan brand ya Tapi apa gitu loh Kandungannya ya Kandungannya Terus produknya produk apa yang biasa sering dipake? Biasanya karena aku takut tuh Kayak kering di dalam gitu loh Ngomongin ke apa? Dehidrasi Dehidrasi gitu Jadi aku biasanya pakai yang water base gitu Bukan yang oil Karena kalau oil misalnya Masuknya gak gitu Maksudnya gak gitu Ngembapin Tapi di luarnya tuh berminyak banget Gitu Iya Kamu tanya aja konsul lah disini Iya Sekarang itu konsul ya Tapi kalau pengen nanya Kalau misalnya cewek yang jerawatan gitu ya Terus dia pengen Yang simpel deh Dia jerawatan kan banyak yang suka Maaf ya Kulit sampai bopeng-bopeng kayak gitu Itu kenapa? Jadi tuh kalau jerawatan sampai bopeng Biasanya peradangannya itu Di lapisan kulit bawah itu sebenarnya hebat Jadi kayak kolagennya rusak jadinya Itu apakah karena dia salah pakai skin care? Jadi sebenarnya banyak Kalau dulu tuh Kalau orang lagi jerawatan Pasti disuruh facial Jadi jerawatan yang lagi mateng-mateng Ada nanahnya dipencetin Dikluarkan Katanya biar kayak kering Sebenarnya itu malah kalau kita pencet Nanahnya itu bisa masuk ke dalam Peradangannya jadi sampai ke lapisan kulit dalam Jadi rusak Gitu Kedua bisa gini memang kulit dia itu Gak diapapain pun Bekas lukanya itu jadi kayak Bopeng Emang udah ada bawaannya gitu ya Cuman kita bisa tanya dari kebiasaannya sih Kalau misalnya orang lagi jerawatnya Gede banget terus sakit Dia suka pencetin Jadi bopeng berarti karena itu Tapi kan dulu juga cacar Kita gak diapapain juga bisa jadi bopeng kan Tapi pengen ini Do pengen nanya Soalnya kan banyak nih aku kan Nonton tiktok terus nih ya Banyak yang before after Beforenya dia Bopeng gitu ya rusak Terus gitu dia pakai salah satu skin care Terus jadi mulus banget Apakah itu masuk akal atau Kalau dengan skin care sendiri Bisa ngilangin bopeng Atau ngecilin pori-pori Sebenernya gak bisa ya Karena itu kolagennya udah rusak Kita harus melakukan suatu treatment Atau tindakan yang buat merangsang kolagen Terus dari skin care itu Gak ada yang bisa buat Ngebalikin fungsi kolagen yang udah rusak Oh Jadi dia harus ke klinik Dan biasanya kalau di klinik itu Kalau misalnya dokter Apa yang harus dilakukan Kalau memang kolagennya tuh rusak Biasanya ada beberapa sih Kalau bisa Di laser gitu ya Bisa di laser Bisa namanya yang PRP kan banyak ya Dengar yang PRP Pakai darah sendiri Diambil Terus di Apa diolesin ke wajah Biar kulitnya Ngerti gak kamu Takut aku Takut ya Lebih ketakut ya Diambil dulu darahnya gitu Ambil darahnya Itu di ekstrak baru di Bener Ada satu lagi Kalau di klinik kita Agnes car treatment Itu jadi Fungsinya tuh Buat merangsang Regenerasi sel kulit Sama numbuhin kolagen Tapi kalau treatment kayak gitu Kulit permukaannya Habis treatment Harus rusak Karena harus merah Oh dia makanya Biasa merah semuanya ya Karena kalau kulit luka Dia merangsang pertumbuhan kolagen Oh gitu Harus ada Pokoknya kayak Iritasi lah permukaannya Kalau cuma dengan skincare Gak bisa Jadi rusak dulu Iya Bagus Kayak kita luka Kan kalau luka Kenapa bisa nutup Karena kalau luka itu Ngetrigger Kolagen terbentukkan Nanti nutup Sama kita juga Mau merangsang kolagen Tunggu itu Ditrigger dengan Ngerusak permukaan kulit atas Gitu Aku Bingung Kalau tidak pernah Kalau cowok bingung banget ya Iya karena Misalnya kalau cowok nih ya Doknya Jerawat nih Kan biasanya aku juga Kalau misalnya jerawatan Suka muncul di mana-mana kan Entah di jidat Entah di pipi Entah gak lama Dia hilang dan gak ada bekas Iya Biasanya cowok gak terlalu Kenapa ya Ingin gak manipulasi Jerawatnya di apa-apanya Terus udah gitu Dia hilangnya Tanpa bekas Kalau cewek kan Misalnya contoh nih Si BNN nih Ini di satu nih agak gede kan Di pipi kiri kan Itu dia dipakein segala macam Dia tetep bekas Tapi kalau cowok tuh Bisa beneran sampai Gak ada bekas Gak ada bekas Nah itu kenapa Padahal gak pake skin care loh Tapi ada juga sih Cewek yang jerawatan Abis itu gak ada bekas Jadi tuh kayak gak bisa Berdasarkan gender Karena cowok pun Yang berbekas ada Mungkin ini dia Gennya bagus banget Cuma mungkin segantung Dia sehari-harinya Ngapain kali ya Saya mukanya diapain Bisa Jadi tuh ada obat Totol jerawat Kalau yang kayak Lumayan keras Kita totolin Dia cepet banget kempes kan Kamu semalam pake pun Tidur pagi udah kempes Tapi bekas hitamnya Karena si obat totolnya itu Sebenernya dia ngeburn Kulit sekitarnya Yang ditotolin Kemarin dia kan Banyak banget nih dok Mukanya kan Terus udah gitu Gara-gara pulang dari derma Setiap malam tuh Kalau video call tuh Pasti totolnya tuh Banyak banget Itu obatnya Nah itu kan akhirnya Memang keliatan sih Kempes banget kan Nah itu Maksudnya obatnya itu Dalemnya apa Sampai bisa Jerawatnya tuh kempes Kalau misalnya obat Isinya apa Berarti kita ngomongin Ingredien ya Ingredien itu Salicylic acid Itu tuh fungsinya dia buat Ngopasin kulit yang atas Supaya obatnya Di dalam Yang antibiotiknya itu Masuk ke dalam Oh yang putih-putihnya Itu antibiotik Ada antibiotiknya Jadi kayak Kan biasa kamu jerawat Ada nanahnya ya Ditotolin itu Salah satu kandungannya Salicylic acid Supaya kulitnya Rusak Di dalamnya juga ada Antibiotik Supaya antibiotiknya masuk Karena kalau misalnya Itu jerawat kan Biasa kulitnya tebel Kita Pake obat Toto Gak ada salicylic acid Dia gak bisa masuk ke dalam Dia harus Dibuka-buka dulu Itu Berat Podcast kali ini Gue gak ngerti Saya pengen nanya Maksudnya Kalau dari sisi Pandangan umum Aku ya Kan sekarang banyak nih Brand-brand Korea Masuk ke Indonesia nih Karena rata-rata Orang Indonesia kan Trademarknya pasti Skincare Korea Mau cakap aja Kayak cewek Korea Kayak cewek Korea gitu kan Kalau gak Jepang lah ya Kalau gak Korea Jepang Nah sekarang perbedaan Skincare-skincare kayak Innisfree Terus Apa sih Laneige Itu kan Korea kan Nah itu Dengan produk skincare lokal Itu apa bedanya Pasti dok juga Kan cobain semua kan Nah itu apa bedanya Ini dari User User apa namanya Opinion Oh user opinion ya Oke Kalau misalnya menurut aku kan Kayak Kalau kita bikin produk Mungkin kayak Laneige Kayak Innisfree Itu kan dari Korea Dia juga pasti bikin Sesuai sama tipe Kulit orang yang Di negara itu Oke Di sana kan ada winter juga Ada summer juga Jadi mereka produknya tuh Rage nya lebih luas Kalau misalnya itu kan Rata-rata Ya lembab Terus panas Kayak gitu ya Jadi Rage nya juga biasa Skincare nya gak terlalu banyak Pilihannya Dibandingin Korea mungkin Oke Terus kalau misalnya Dibandingin lebih bagus mana Sebenarnya Dulu aku juga sempet mikir Gak berani nyoba Produk lokal Karena takutnya Kayak abal-abal Atau makan Pasti sering banget Cuman ternyata Setelah aku kerja di Klinik estetik itu Kan ini juga Di Derma Express tuh Produknya dia Racik sendiri Bikin sendiri ya Ternyata buat dapet Sertifikat Boleh keluar Dipakai ke masyarakat itu Susah Susah banget Jadi kayak setiap Coba produk baru Produknya dikirim ke lab Terus nanti dicek dulu Kandungannya semua Ada yang Kandungannya Apa Persanan yang berlebihan Atau kalau misalnya Ada bahan-bahan yang bisa Bikin kulit Iritasi Kayak merkuri Atau apa gitu Diceknya tuh Berkali-kali Jadi satu produk tuh Buat sampai Lolos aja tuh Stepnya panjang banget Jadi dulu kepikiran tuh gini Oh produk lokal tuh Labnya Bener Asal Bener-bener Tapi juga Wah Underestimate produk lokal Iya Agak-agak Kan aku pun dulu Underestimate Iya Tapi setelah aku tau Ternyata Mereka bahkan Kadang harus kirim bahannya Mereka punya barang Kirim ke luar juga Buat dapet approval Jadi ternyata sebenernya Sama aja sih Karena approval-nya pun Dari luar negeri juga kan Oke Soalnya dulu ya Kalau gak salah Aku pernah beli Merek namanya Dr. Snail Itu punya Korea Itu yang cuman 10 mili 20 mili Harga bisa 3 juta 4 juta Terus apa Lamer ya Oh ya ampun itu Harganya Kalau liat di Pacific Place Tapi ngomongin produk-produk luar ya Kadang gak semua produk luar itu Cocok sama Bulit orang Indonesia ya Bener-bener Iya maksudnya udah mahal-mahal Tapi rusak juga Nggak cocok ya Nyeselnya sih double Udah keluar mahal Apakah Beda Bisa beda kulitnya gitu Kalau menurut aku sih Aku juga Selalu kan Kalau pasien keluhannya Terutama jerawat ya Masih ditanya lagi Pakai produk apa Kemarin coba apa Jadi jerawatan Ini kan kita gak ngomongin Apa kayak merek Cuman merek mahal pun Aku ketemu yang kayak Dari Eropa kah Dari Korea kah Kayak semahal apapun Ada aja yang gak cocok Tapi coba produk yang lokal Yang maksudnya kayak Harganya masih affordable Ternyata cocok Jadi tuh Aku gak bisa bandingin kayak Kalau misalnya mahal Pasti semua kulit tuh cocok Bisa aja kandungannya Ada yang dia gak cocok Oh jadi kalau misalnya Dari sisi user ya Misalnya aku beli skincare Terus gak cocok Terus Muka jadi Breakout gitu ya Berarti sebenernya Salah tuh bukan Si Yang punya brand kan Bukan Gak soalnya takut juga nih Kalau misalnya kan pengen bikin brand Terus udah gitu Pasti kan gak semua cocok Bener Gak mungkin 100% cocok Gak mungkin Apalagi kalau bicara soal Buka dan breakout Kan banyak orang Bisa di press kan Terus dia kayak menyalahkan Brandnya Kalau misalnya aku sekarang Pengen masuk ke bisnis ini Dan dia menyalahkan gitu Aduh Kok gue Giniin ke orang Selama kita tau Produk kita misalnya Gak mengandung merkuri kah Atau kayak steroid Dosis tinggi kayak gitu Sebenernya kalau gak cocok itu Ya bukan salah brandnya Karena memang tipe kulitnya Mungkin gak cocok Kayak alergi aja kan Ada yang alergi debu Ada alergi udang Maksudnya kayak Kita juga gak bisa Bandingin Semua orang pasti Gak cocok sama produk ini Atau semua orang Pasti cocok gitu Tapi kalau pengen tanya Maksudnya Merkuri ini kan Diband gitu ya Gak boleh dipakai kan Emang kenapa? Dulu kan berarti Perada yang pakai kan? Dulu pernah Emang kenapa Dengan adanya merkuri ini? Jadi tuh jaman dulu Kayaknya pas jaman Victorian gitu deh Mereka tuh Tipe kulitnya maunya Yang putih banget Kayak putih kertas Makin putih itu Makin cantik Terus ternyata ditemuin Bahan merkuri itu Dipakai bisa bikin kulit tuh Putihnya kayak gitu Kalau dilihat kuit Elizabeth Yang satu kan Kulitnya selalu Di foto-foto putih banget ya Mereka bilang Makin putih itu Makin cantik Tapi putihnya bukan Putih alami ya Putih yang kayak kertas Ternyata dipakai Terus-terusan bertahun-tahun Banyak yang Malah jadi kayak Kanker Jadi tuh kan Diteserap sama tubuh Bertahun-tahun ya Merkuri tuh Kalau diserap sama tubuh Bertahun-tahun Ada efek samping Ke tubuh Banyak Gak cuma di kulit Tapi ke organ lain Tapi sebenernya Banyak juga kan Produk yang Maksudnya Ingredien yang Diband Untuk saat ini Yang bener-bener Diband Yang kayak bahaya sih Setau aku Merkuri ya Sebenernya Untuk beberapa Ingredien tuh Untuk saat ini Bepom tuh Ternyata selalu update Apalagi kalau Dari sisi Bepom Bicara soal Whitening Mereka tuh Selalu bilang Gak boleh lewat Maksudnya Kalau kita mau Pasarin di market Terus ada nama Whitening ya Itu sebenernya Katanya gak boleh Sebenernya gini Karena tuh Whitening tuh Pikirnya tuh Kayak diputihin gitu kan Sebenernya kita Kalau produk tuh Kebakan cuma Dibrightening Dicerahkan Iya Dicerahkan kan Bisa pake apa dok Ingrediennya Kalau dicerahkan Banyak Vitamin C Naisinamide Alfa Arbutin Kalau nah Pengen nanya Maksudnya ini Pertanyaan orang awam Yang gak pernah Pake skincare Ini sekarang yang Lagi ramai Katanya AH, BHA, PHA Nah itu apaan sih Dia sifatnya Exfoliating sih Jadi dia ngangkat Sal-sal kulit mati Yang numpuk di wajah Cuman AH, BHA Dia tuh agak lebih keras Biasa korok Orang yang kulitnya Sensitif atau kering Pake itu Mungkin bisa Kulitnya rasanya Biasa sekitar hidung Ting-linting gitu ya Bener Ting-linting gitu ya Itu untuk apa? Itu buat Ngangkat sal-sal kulit mati Exfoliasi Tapi secara kemikal Kan exfoliasi Ada pake scrub ya Scrub itu kan Ngangkat sal-sal kulit mati Ada juga yang Pake bahan kimia Biasa pake AH, BHA, PHA Oh Gitu Oke Kalau jadul Biasanya tuh Kan kalau Sabun itu Tau dulu Aku suka pake sabun lulur Iya Yang scrub Yang kalau selesai mandi Itu merah-merah Tajem-tajem Iya Oh sekarang tuh Udah pake AH, BHA gitu Iya Karena ternyata Scrub itu kan Mengiritasi kulit Kayak digosok gitu kan Kayak diamplas istilahnya kan Gak tentu semua orang cocok Apalagi kalau sering dilakuin Apalagi kalau di muka gitu kan Iya Apalagi sekitar bawah mata Itu kan Atas kelopak itu kan tipis banget Kalau di scrub kayak gitu Bisa iritasi Oke Tapi pengen nanya sekarang Maksudnya Yang aku saat ini lagi pelajarin ya Kayak misalnya sunscreen Sunscreen Nah itu kan Ada yang 30 Ada yang 40 50 50 Terus ada yang plus 1 Plus 2 Plusnya 3 Plusnya 4 Atau plusnya 5 Kalau misalnya dari SPFnya sendiri Sebenernya kalau kita daily 30 itu udah cukup Itu apanya 30, 40, 50 itu apa Itu kayak kekuatan Buat melawan sinar UVnya Oh Terus plus plus juga Berarti dia kayak Udah apa Bisa menangkal sinar UV A sama B Kan ada A sama B kan sinar UV Jadi Makin banyak plus plusnya Dokter nanya ke saya Saya gak tau Iya Jadi makin banyak plus plusnya Itu semakin Sebenernya kayak Susah karena Karena itu ada yang Kalau Jepang Sama US itu Dia punya Klasifikasi beda Kalau yang Jepang Ada yang plusnya Bisa sampai kayak 5 Kalau US itu 2 Itu sebenernya juga sama aja Cuma klasifikasi aja sih Yang penting kayak Udah ada plusnya itu Sebenernya udah aman Dia udah melindungi Berarti kalau orang Hindu itu Plusnya kalau bisa 10 10 Karena dia yakin banget Makin banyak plusnya Makin aman ya Jadi nanti dia packaging Plus 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 Banyak banget Tapi buat dapet plus plusnya itu Itu juga susah loh Yang aku bilang Harus dikirim kelam Betul Belum tentu kita bisa dapet approval plus plusnya Tapi kan sekarang banyak juga yang Kalau di Korea itu kan Trendnya di spray gitu kan Iya di spray Gak efisien ya Di spray kalau misalnya Buat reapply aja tuh Sebenernya oke kok Selama udah kita spraykan Dia sebenernya Pertama agak lembab ya Kan bisa kita Itu juga Ditepuk-tepuk gitu Apa cuma Yaudah asal angin aja Kalau misalnya menurut aku Tergantung sih Kalau misalnya kayak Dia kan Di spray ada yang Yang halus Ada yang masih agak kayak Satuannya Gede-gede Kalau satuannya halus Kayaknya di spraynya Sebenernya udah Menyebarnya rata sih Oh itu biasa Kalau buat cewek-cewek yang Lagi make up-an Terus dia gak mau Digosok-gosok Terus hancur semua Iya Ada setting spraynya kan Terakhir Oke Setting spraynya Biasanya ada SPF ya Biasanya gak sih Setting spraynya Cuman biar Make up gak gerak aja Oh iya Iya kalau misalnya kamu Ucek-ucek Jadi ondel-ondel Sekarang make up-make up Kok jadi make up Ngomongin ini Jadi ngomongin make up Luar biasa Yaduh saya gak ngerti lagi Sebenernya Tapi kalau misalnya Kamu sendiri pake apa Maksudnya untuk Kayak serum kan itu Kamu pake Terus temen-temennya apa Soalnya di Serum Kamarnya tuh baik banget Iya Karena kan nyoba-nyoba ya Kita kan mau cari yang terbaik Buat muka kita gitu Tapi yang daily basisnya Itu sabu Satu Tebun cuci muka Pastikan Terus kedua Pelembab Pelembab Iya Kalau sekarang lagi pake Derma Express Kadang-kadang kemarin Hancur Orang ya Derma Express Kemudian kemarin hancur Terus jadi Yang lain di stop dulu Tapi kalau misalnya Sebelum Derma Pake apa aja Kmarin tuh Ada Clarins juga pake Coba-coba ya pokoknya Iya coba-coba Terus ada Kemudian pake something Cobain juga Pernah sempet dia Waktu aku lagi di luar Pesan Clarins Yang double Apa Double serum ya Double serum Sudah mahal lagi Terus bilang kayak Yaelah segini aja 2 juta Iya Nah itu bedanya yang serum Sama double serum apa Itu biasa dia Ada dituliskan Maksudnya kayak Biasa mereka Marketingnya aja sih Kayak Fungsinya buat apa Yang paling penting Kita lihat Ingrediennya Karena misalnya dia bilang Buat Whitening pun Kalau isinya Nggak ada yang buat whitening Cuman kayak Vitamin C aja Sebenernya enggak Oh berarti sekarang Untuk user Yang pengen membeli Sebuah produk Mereka harus Ngerti ingredientnya Paling bagus itu Karena kan kita Gampang banget Tinggal buka internet Kayak Ini untuk apa Niacinamide benefit Kayak gitu-gitu kan For skin Gampang Vitamin C benefit For skin Kayak gitu Gampang Kalau misalnya mereka Nggak tau Misalnya cuma beli produk Yang tulisannya Buat kayak Brightening Ternyata dia isinya Itu vitamin C Ternyata dia nggak cocok Terus dia beli produk Selanjutnya Merk lain Brightening juga Isinya vitamin C Dia nggak baca Nggak cocok juga Mereka pikir Mereka kayak nggak cocok Semua produk Padahal sebenernya Satu bahan itu Yang ada di beberapa produk Oh jadi penting banget Ini ilmu Kalau misalnya Kita pengen jualan Sebenernya harus Di breakdown nih Maksudnya Ini produk ini tuh Kandungannya ini Ini Intinya lebih ke edukasi ya Iya Karena nanti mereka Jadi lebih Bisa pilih kan Cocoknya yang mana Kayak sekarang kan Pasti semua brand Rata-rata Udah tulis tuh Kandungannya kayak Avoskin Apa Something Ada Ini ya Komposisinya lah Tapi kalau di luar negeri Pasti jarang ya Jarang Jadi kadang suka Ini siapa ini Cuma dia coba bilang Cuma anti-aging Anti-aging Kalau anti-aging tuh Biar nggak keriputan ya Iya Oh Umur 20 mah Apa sih dikeriputin Maksudnya apa yang ditakutin keriput Emang bisa keriputin Kalau bisa kita pakai produk anti-aging Jangan pas udah aging Baru kita pakai Karena nggak guna Jadi Oh gitu Saya nggak peduli sih Biasanya di sini ya Di keriput-keriput di mata ya Iya Crowfit juga Biasanya di sini juga Biasanya nanti makin dalam Emang kalau kebanyakan senyum Bisa kriputin Makanya Victoria Beckham Nggak pernah senyum ya Nggak pernah senyum Oh ngefek ya Nggak ini beneran nggak Iya beneran Oh beneran Oh Dia kalau sering senyum Iya makanya Victoria Beckham Kalau foto tuh kayak gitu doang Nggak pakai senyum-senyum Kalau orang yang pakai kacamata Tapi suka lepas kacamatanya Kan kayak gini terus Ternyata kan disini Bisa jadi ada dalam Garis Oh Jadi pengaruh sih Kalau misalnya kayak Kebiasaan kita Oh berarti aku harus beli anti-aging Banyak kan nanti Banyak kan Soalnya kan kalau misalnya Nggak pakai kacamata Suka dikeriput-keriputin gitu ya Kan kita nggak sadar ya Oh ngefek Botox lah Botox Nah bener Kalau botox itu apa Soalnya banyak banget cewek katanya yang Botox kan apa yang ditusuk pakai jarum ya Iya masa Nggak ditusuk Botox itu fungsinya tuh ke otot Jadi dia kalau disuntikin di dahi Buat ngurangin keriputan di dahi Tapi kalau suntik di otot rahang Buat nirusin Jadi kan kalau otot rahangnya orang Kalau dicek itu gede Dia tuh wajahnya Walaupun dia sekurus apapun Wajahnya tetap kotak kan Karena otot kan nggak dipengaruhin Sama kita diet kan Oh kirain itu tulang ya Nggak Bisa dicek kok Kalau misalnya dipegang disini Terus kamu gigit Itu nonjolnya gede Itu berarti ototnya gede Cuma nggak mau Ah peduli amat sih Iya Kalau cowok bisa nggak peduli Cuma cewek kan pasti maunya Rata-rata kalau mau kayak Korea Maunya wajahnya V-shade Pasti nanti kayak dia udah diet Lemak di bibit udah nggak ada Cuma wajahnya tetap kotak Gitu Kamu mau kan Kayaknya udah cukup panjang nih Muka yang tep Kayaknya Kayaknya masifir ya Oh tapi kalau botox Berarti di derma pun Ada Ada Applierannya untuk gitu ya Karena nggak cuman skin Contouring itu kan juga Estetik wajah kan Gitu Jadi disana Nggak cuman masalah Skinnya Tapi misalnya ya Tanah benang hidung Atau filler itu juga Nah itu kalau yang benang-benang Itu beneran pakai benang nggak sih Benang Bentuknya benang Bentuknya benang Nggak pakai benang cotton Nggak Benangnya benang Ya benang buat Ini operasi biasanya ya Iya Biasa tuh dulu dipakain memang buat operasi Kayak orang cedera Buat mancungin hidung gitu Iya Dimasukin ini kan Kalau kamu cubit Ada jarak antara tulang sama kulit kan Itu ditumpuk benangnya di dalam Jadi kayak batangnya tegas Oh Tapi bisa nanti bisa melewat gitu ya Iya Jadi itu nanti dia benangnya ancur sendiri Oh jadi nanti mesti filler lagi Apa sih itu nanti filler ya Konfiller Tarik benang Konfiller tuh Tarik benang Maaf 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 Gak kasih Bener-bener No Ini kan makanya Podcast ini tuh untuk belajar Bener Buat belajar Iya Nah tapi untuk Derma Express sendiri sekarang Produk-produknya dijual untuk Pasaran juga ya Maksudnya untuk market Jadi ini ada yang dijual bebas Ini kan jadi kayak Kalau yang si Derma Express itu Sebenernya bikin produknya Rata-rata buat kulit sensitif Karena kita anggapnya Rata-rata kulit orang Indonesia Pasti udah sensitif Maksudnya anggapnya biar gampang lah ya Iya Karena rata-rata pasti coba Produk-produk Beli-beli sendiri Gitu Jadi bahan-bahan yang di dalamnya itu Yang gak ada alkohol Terus gak ada fragrance Gak ada SLS Karena kita anggapnya Jadi semua orang kulitnya udah sensitif lah Gitu Oh kecuali yang gak pernah pake Kalian masih General-general kan Bener Tapi kalau untuk ini Agne Defense Berarti ini yang biar kayak Mencegah orang gak ngejerawatan Itu tuh kayak Ya buat jerawat yang gede Kita totolin Kayak gitu Oh Tapi untuk yang disini tuh Apa aja sih sebenernya Yang Derma punya Kalau ini sih sebenernya kayak Basic skincare ya Kalau menurut aku tuh Kalau skincare kan orang Banyak yang sampai 8-9 produk Menurut aku sebenernya Kalau basic kulit kita Kebutuhan Sel-sel kulitnya terpenuhin Kulitnya otomatis cerah sih Jadi misalnya kayak cuci muka Udah ketungnya nyocok Udah Terus toner itu Penting karena Kita buat ngangkat Sel kulit mati kan Kalau misalnya kita Rajin skincare Tapi sel-sel kulit mati Numpuk di permukaan Produk pun gak menyerap Jadi toner exfoliating Penting Terus moisturizer Kata Bennya bener Karena moisturizer itu Walaupun orang yang Kulitnya oily Belum tentu Sel-sel kulitnya tuh Udah cukup hidrasinya Jadi bisa Permukaannya kulitnya oily Tapi dia berasa Kulitnya kering ketarik Itu karena sel-sel kulitnya Gak ada moisture nya Terakhir sunblock Karena kan Protection terhadap Sebenernya kayak Lima itu Terpenuhin Otomatis kulit udah Kelihatan sehat sih Jadi kayak serum Yang lain-lain itu Kayak topping Additional aja Kulit udah sehat Kamu mau lebih Cerah Tinggal tambah serum Yang brightening Gitu Udah bikinnya itu aja lah Berarti buat dijual Kayak yang paling penting Sebenernya basic skincare Berarti yang di DRMA ini Sebenernya basicnya Semua ada ya Nah kalau untuk cleanser ini Berarti untuk ini Ya jadi kalau cleanser itu Paling bagus Namanya double cleansing Karena kayak Satu ada yang betuknya susu Ada yang betuknya busa Kalau yang bentuk susu itu Dia ngangkat kayak kotoran Yang gak bisa diangkat Pake busa Yang bahannya tuh Sifatnya kayak Oil makeup Kan banyak yang oil base gitu Susah ya Kalau pake sabun biasa Makanya pake yang susu Gitu Milk cleanser Oh kira cleanser itu Buat ini apa Yang airnya transparan Terus yang buat bersihin makeup Jadi ada dua Itu kan yang Yang satu lagi Itu yang transparan Jadi yang pertama Kita pake yang susu dulu Kita udah Apa Gosok satu wajah Terus angkatnya tuh Pake kapas Jadi kita keliatan Bener-bener kayak kotoran Yang gak keangkat Biasa pake selu cuci muka biasa Jadi ini sebelum mereka Taruh Apa Serum dan lain sebagainya Itu dulu Dibersihin gitu ya Iya Kalau enggak nanti Udah ada sel-sel kulit mati Minyak segala Serum apa segala Juga gak menyerap Sayang aja Kalau udah mahal-mahal Tapi asumsinya Itu kalau cuci muka Double cleansing Itu kalau pake makeup kan Sebenernya daily pun juga Ada beberapa kotoran kan Yang gak bisa diangkat Pake sabun biasa Gitu Apalagi kalau sabunnya Sekarang kita Busanya udah sedikit kan Karena gak SLS kan Pasti yang keangkat Juga lebih dikit Gitu Makanya biasa sekarang Orang double cleansing Karena pake yang Sabun cuci muka biasa Apalagi yang minim busanya Gak bener-bener keangkat Oh tapi pengen nanya Kalau untuk Bener-bener bersih atau enggak Itu kelihatannya dari muka keset ya Enggak Bisa mukanya keset Tapi ternyata Setelah kita pake toner Kita pake kapas Itu ada kayak Hitam-hitam Atau ada kuning-kuning Jadi untuk mengetahui Itu bersih apa enggak Pasti kapas gitu Ternyata Ya udah gak kotor gitu ya Itu kalau kayak gitu Agak susah Jadi kita assume aja Kalau kita cuci muka Cuman pake sabun Rata-rata Pasti kurang bersih Soalnya aku kalau misalnya Pake yang 20 ribuan gitu ya Terus cuci muka Terus pas sini kan minyakan kan Pas dicuci terus jadi Cet-cet-cet-cet Keset Oh bersih nih Itu biasa busanya tuh Tinggi banget SLSnya tinggi Jadi minyak alami kulit kita tuh Semua keangkat Pasti rasanya keset banget Sekarang makanya Busanya tuh sedikit Abis cuci muka Rasanya gak kering deh Tapi justru sebenarnya Kita punya minyak alami kulit Gak bener-bener keangkat Itu justru bagus Karena Karena kalau misalnya Minyak alami kulit kita Terlalu angkat Itu ada namanya Yang over exfoliate Jadi kayak kulit kita tuh Barriarnya bener-bener keangkat Bisa kusam Walaupun kamu ngerasa Abis cuci muka Keset justru enak ya Tapi malah sebenernya itu Gak bagus long term Ya jadi Milih dong abis ini Yang mana ya Bagus ya Oh gitu Iya jadi kayak sebenernya Kalau kusam itu sebenernya Maksudnya apa sih Mukanya keliatan gelap gitu Enggak Dulu Banyak Jadi tuh ada orang yang putih banget Tapi kulitnya tuh kering Sel-sel kulitnya tuh Kayak deh hidrasi banget Pasti keliatannya tetep kusam deh Seputih apapun dia ya Kayak dia tuh Kayak pake makeup Eh pake powder yang matte Keliatannya tuh kayak gak glowing gitu lah Itu keliatannya kusam Nah kalau misalnya orang yang Warna kulitnya tan Tapi kulitnya sehat Lembab Glowing Pasti orang tetep keliatan Bilang cerah kulitnya Jadi sebenernya warna kulit Memang menurut aku tuh Enggak pengaruh Buat keliatan glowing atau enggak Yang penting kalau sel-sel kulitnya Udah ternutrisi cukup Pasti tetep keliatannya glowing Jadi pilihnya bukan whitening Tapi brightening Tapi basic skincare-nya yang penting udah terpenuhi Ntar yang lain tinggal additional kayak topping aja Mau lebih apa Mau lebih anti-aging Oke kita beli produk yang mengandung bahan anti-aging Iya bukanya bikin banget Ini aku lagi memperhatikan Ini mukanya glowing gak sih kalian berduanya Tapi dulu Kalau glowing itu cerah gitu Mukanya biasanya ada minyak-minyaknya gitu ya Ini tuh kalau kena cahaya dia mantu Kebayangkan kalau orang yang kering banget Dia kena cahaya yaudah Kayak pake bedak yang itu Iya ya kalau glowing itu kan Kalau kena itu Uh bukanya bersinar gitu ya Tapi glowing sama oily Agak beda ya Kalau oily bener-bener keliatannya kayak Masak gitu ya Dia kayak abis ini Masak di dapur Terus mukanya tuh Minyakan tuh ya Bener bener Kamu udah mau nanya lagi gak Pak Dokter nih Hmm apa ya Mumpung nih Mumpung disini konsultasi gratis Kalau kamu di Derma bayar loh Enggak di Derma juga gratis Kalau konsul gratis Oh di Derma konsul gratis Oh disini nanti pasti banyak yang dateng ke ini Konsul gratis Konsul gratis ya Banyak sih Paling aku pengen tau sih Kalau misalnya Kan aku Pas masih kecil-kecil ya Masih sempe Kan namanya kan kita langsung orang tua ya Ibu kan Ih produknya banyak gitu Terus Edukasi juga nih buat yang lain Mungkin masih remaja kan Bener Mereka mau terjun langsung ke skincare Kayaknya tuh skincare apa sih Yang boleh dicoba gitu Yang tidak merosok kulit Yang pertama kali lah Yang pertama kali lah gitu Palingan sih Paling basic itu cuman sabun cuci muka Toner mungkin belum terlalu perlu ya Moisturizer sunblock Itu aja Oh sabun cuci muka Moisturizer sunblock Iya Cuman mungkin kan mereka bingung isinya apa ya Sebenernya yang harusnya bantu mereka mulai Pake produk itu ya orang tuanya sih Karena mereka gak mungkin ngerti Ingredien di dalamnya tuh Iya Gitu basic skincare sih mulai dari umur 13-14 aja udah boleh Karena sebenernya mencegah kerusakan kulit karena sinar UV sih Dari sedini mungkin Kalau misalnya orang Korea tuh umur 30-40 kulitnya masih kenceng banget Mereka skincare tuh sama treatment udah dari umur berapa Gak mungkin dengan mereka umur 30 baru treatment Dapet kulitnya sekenceng sekarang kayak gitu Itu gak lepas tuh ya biasanya tiap hari tuh Sebulan sekali pasti treatment Setiap hari pake Pasti pake skincare Gitu Apalagi cewek ya Keliatan banget kalo udah 30-40 tuh kayak Cepet proses agingnya dari 30-40 tuh cepet banget Kalo cowok kan gak gitu ya Gak juga ya Mungkin mereka lebih kecuek sih Kayak kalo aging pun kayak gak apa-apa gitu Gak diomongin sama Ini lah Masyarakat kan Iya Petuan yang orangnya gitu Kalo cewek tuh keliatan ya Maksudnya umur berapa? Eh kira 50 Sama cewek aja gak julid Eh kita gak sensitif ya Makanya kita peduli banget Iya bener-bener Oke Tapi kalo misalnya temen-temen yang pengen beli Derma Express Mereka bisa belinya dimana? Di Shopee Di Tokped Di Lazada Ada Oh tadi yang dokter bilang kalo misalnya temen-temen yang pengen Coba gitu ya Yang basic ya Yang basic Kalo yang basic Palingan kalo yang aku Buat kulit sensitif pun Aku paling suka yang ini nih Yang skin refine kan sabun cuci muka biasa ya Terus ada Apalagi kalo yang disini Suggestionnya beli apa mereka? Ini Yang masih Remaja ya Yang skin refine Terus Moisturizernya yang sunflower Itu isinya ceramide yang tadi aku bilang Sama satu lagi sunblock Udah Simpel Kalo moisturizer tuh pakenya pas kawan? Pagi malem Setiap kali abis cuci muka Itu kan Keangkat ya kita punya kelembapan Kita lock lagi dengan moisturizer Oh gitu Terus kalo cuci muka katanya gak boleh gimana dok Gak boleh gini-gini-gini dok Ini mesti gini Oh sebenernya Ini mesti gini sih Kayaknya kotorannya tetep disitu aja Sebenernya yang penting tuh kayak Mau cuci muka Tapi jangan sampe digosok Sekenceng itu sih Ketarik Oh gitu ya Kalo misalnya tuh gini kan Itu kan Terus taruh di buka Dua air Iya bahkan kan Tau gak sih kalo di Korea Mereka kalo pake skincare Katanya tariknya ke atas Supaya kulitnya gak kendur Jadi tuh yang kita lakuin ke kulit bertahun-tahun Ada efeknya nanti Lima-sepuluh tahun lagi Ih takut dong Kalo gini-gini Ntar pokoknya ke belakang Gak cuman Ntar jadi gini Iya Bisa-bisa Bisa ya Soalnya kalo cowok tuh taruh Terus Gini kan Biasa mereka pake ini kan Kayak gini-gini Itu Lama-lama sih Bisa kayak Kalo kok pake ke belakang kuping Belakang kuping Enggak ya Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Jadi Jadi baji dasin dong Gak apa-apa Ke belakang kuping kan juga Ada kotoran juga Pastikan polusi Cuman ya Maksudnya Di circle Kayak gitu Memutar Terus dia tuh Gak usah terlalu Kenceng sih Gosoknya Jadi gimana tuh Jadi kayak Kita Apa Apa Bersihin kayak memutar gitu kan Tapi beberapa kali Gak apa-apa Bukan berarti cuman sekali Kita gosok kenceng Lebih bersih gitu Mendingan kayak Kok gak kadang-kadang digarek-garek gitu Kenapa digarek Karena kan banyak Daki ya Tapi kok bukannya masih bulu sih Do kayak Iya Soalnya itu Kayak Biasa tuh mereka Gak pernah suka Coba produk gak Enggak Iya Biasa tuh Tipe kulitnya Lebih gak Sensitive Enak ya Malah Apalagi kalo cowok Mungkin dulu pas puber Oke kayak jerawatan Tapi abis itu udah enggak Karena kan mereka cuman penyuknya hormonal Gitu Kalo kita kan setiap bulan Ada siklus Menstruasinya Biasa ada keluar Satu dua Makanya harus dijaga terus ya Kalo cewek tuh Lebih Komplicated lah Lebih ribet Naik cowok Naik motor Kemana-mana Gak pake masker gitu Tetep aja maksudnya Aman-aman aja Kayaknya tipe kulitnya memang gak sensitif Ada kok Pasien aku juga cowok Maksudnya jerawatnya gampang keluar Kalo dia begadang Atau stres pekerjaan Atau dia kayak pake masker Sekarang kan juga maskernya tuh Kayak nempel seharian kan Itu juga banyak yang jerawatan Jadi mesni gitu Jadi gak bisa dibilang Tergantung gender juga sih Memang kebanyakan Cowok gak terlalu jerawatan Tapi bukan berarti Gak mungkin gitu Untung aja Iya Kalo udah tau kayak gitu Jadi bersyukur kan Nanti kalo saya jerawatnya Saya langsung ke dokter lah Saya langsung ke Derma Express Udah liat di KBN ya Iya dia langsung bersih Kurang dari satu minggu loh Kalo misalnya jerawat itu Kalo penyebabnya langsung kita hindarin Biasa progresnya cepet Makan juga ya ngefek ya Makan ngefek Makanya kita harus perhatiin Kalo kayak di aku Dairy produk itu Bikin jerawatan banget Terus yang manis-manis bikin Tapi gak semua orang kan makan Itu juga sama kan Kayak waktu pemilihan skincare Dia coba kan Maksudnya dia makan Eh ternyata keluar gitu ya Kalo kita gak tau penyebab jerawatnya Kedokter udah treatment Pake krim bagus Ntar kan gak mungkin Selamanya tergantungan Treatment sama krim kan Pas udah lepas Bisa muncul lagi Karena trigger jerawat awalnya Itu masih ada Wah luar biasa sih Iya Sebenernya treatment sama krim itu Buat Meredakan peradangan Yang ada di permukaan aja nih sekarang Muncul atau enggak lagi Tergantung trigger jerawatnya Masih ada atau enggak Kalo triggernya dia cuman stress Berarti Setelah dia makan apapun Gak masalah Ya ini jangan stress gitu kan Iya At least kalo stress pun kan Gak mungkin kita hindari seumur hidup Ya kita tau lah kayak Oh lagi stress Paling kan beberapa hari lagi keluar nih Kita udah sedia obatnya Atau obat totalnya Jadi cepet-cepet disembuhin Biar gak bekasnya numpuk Gitu Wih luar biasa loh Ini ilmu mahal Aku mau nanya Kan kita sekarang banyak ya Produk-produk skincare yang hype Ada beberapa Ingredient ya Kayak Maksudnya kayak retinol Ada apa ya Yang terkena-terkena tuh Itu tuh kayak ada Siklusnya sih Dulu kan sempet kayak Ya AHBHA lagi Semuanya pake Terus nail kan dulu sempet kan Iya snail Musin Itu kan baik banget yang pake Kalo retinol Menurut aku jangka panjang Dipake Memang kayak Itu gak Berdasarkan siklus sih Karena retinol itu Satu-satunya skincare produk Yang bisa Mencegah anti-aging Satu-satunya Jadi dia bisa merangsang kolagen Kalo kayak niacinamide Vitamin C itu kan Dia sifatnya antioksidan Dia mencegah kerusakan Kulit Karena sinar UV Dia kan berarti cuman mencegah Dia gak ngebalikin Yang udah rusak kolagennya kan Tapi si retinol bisa Jadi kita pake dari sekarang Sampai 5-10 tahun lagi Dia gak ngerusak kulit Bikin makin tipi Atau kulit jadi kayak gampang Banyak urat-urat Kan banyak yang pake Ada Kalo misalnya krim-krim Recikan dokter kan Banyak yang buat whitening Dipake 5-10 tahun Kulitnya makin tipis Terus gampang merah Keliatan urat Wajahnya sama lehernya Warnanya beda Banyak banget kan Gitu Kalo retinol Dia dipake jangka panjang Gak ada masalah Malah baru berasanya memang Setelah 10 tahun Karena sebenernya Kolagen kita sekarang masih banyak Tapi Kalo kita pake terus-terusan dari sekarang Kita bandingin sama orang lain Nanti 10-15 tahun Yang gak pernah treatment Atau pake skincare Kulit kita jauh lebih muda Nah kalo retinol itu kan Dosisnya banyak nih dok Banyak Di pasar banyak ya Banyak Kan saya Tidak mengedekulasi diri kan Enaknya tuh Yang berapa persen dok Mulainya dari yang paling kecil 0,025 Kalo bisa 0,025 Dan itu dipake Jangan langsung dipake Jadi Kita biasa gabung sama moisturizer Dicampur Jadi biasa kita pakenya Moisturizer dulu Baru terakhir retinol Jadi diantara kulit Sama retinol Ada kayak barriernya lah Oh gitu Jangan langsung kerang Karena dia bisa bikin iritasi Terus seminggu pertama Pakainya Seminggu dua kali dulu Jarakin tiga hari Karena kan kita mau Penyesuaian kulit dulu Sama retinol Nanti kalo misalnya Seminggu dua kali pake Fine-fine aja Bisa naikin Seminggu tiga kali Walaupun dosisnya rendah ya Karena setiap kulit Beda-beda Aku 0,25 Sampai sekarang Cuman bisa pake Seminggu dua kali Mau dinaikin ke Seminggu tiga kali Kulitnya gampang Perih Kering kayak gitu Bantuk pake satu loh Sehari sekali Sehari sekali Oh setiap hari berarti Tiga hari doang Itu kan abis itu parah kan Jerawatan Sebenernya retinol Ada efek purging Jadi dia tuh Mempercepat pergantian kulit Jadi kalo ada jerawat Yang mau di dalam Mau numbuh Dia mempercepat Banyak orang yang jerawatan Pake retinol Jadi purging dulu Keluar Abis itu bersih Tapi purging Kita gak bisa Patokin bakal Berapa lama ya Bisa dua bulan Tiga bulan Abis cuma seminggu gitu Jadi kalo keluar jerawat Karena retinol Kita liat dulu Keluar jerawatnya Satu muka Atau di tempat Yang dulu sering jerawatan aja Kalo satu muka Berarti mungkin gak cocok Itu satu muka itu Satu muka ya Mungkin karena tiga hari Berturut-turut sih Mungkin juga karena satu persen Satu persen tinggi sih Oh satu persen Iya satu persen Dari 0,025 Tidak tau Iya bener Nah ini kamu kan Jadi tau Iya jadi tau Untung kita undang Karena rumah ekspres Edukasi gratis ya Tapi penting sih Karena retinol Dari umur 25 dipake Ya bagus banget Nanti buat jangka panjang Tuh bagus banget Kulitnya masih kayak Kenceng Aku pernah kok nonton Youtube yang Apa 10 years With retinol use Kayak kulit orangnya Masih kenceng banget Bagus Wah Cari 0,25 Iya Gak mau yang cari Aku yang bayar aja Sekarang rata-rata Pasti orang udah lebih Itu sih open Terhadap ingredientnya kan Skincare Pasti ditulis Berapa persen Nah Cinemite kan juga ada yang 2 persen 4 persen 10 persen Selalu menurut aku Mulai dari yang Persenan kecil sih Dicoba ya Gitu Yang kamu tiba-tiba Satu ya Kan Kata orang Bagus Ini bagus nih Muka lo jadi Wah Kinclong gitu kan Kalau yang kulit badak Dipake satu Bagus-bagus aja Kalau yang kulit sensitif Bisa jadi kayak Kemarin bermasalah Jadi treatment kan Iya Tapi hari pertamanya tuh Emang mukanya Langsung kayak Terus eh perasaan kan Eh glowing nih Duh kok kok Kagak ngeliat ya Kan cuma sehari Oh iya Mungkin pas lagi Gak dateng ya Gak dateng Iya Terus besok coba lagi kan Hari keempat Udah mulai Jerawat Mulai sensitif Koknya Retinol itu dia Kalau dipake jangka panjang Kulitnya tuh Rasanya kayak kenyal deh Kenyal Terus teksturnya Permukanya jadi kayak Smooth gitu Enak gitu Oh iya Pelan-pelan nih Pakenya Ntar kita jual retinol lagi Semuanya dari tadi Catet-catet Apa aja tadi Tapi kalau temen-temen Yang pengen dateng ke Derma Express Untuk konsol Mereka pengen perawatan Itu ada dimana Kalau Buat kasih tau Sekarang tuh ada Empat cabang sih Kalau misalnya di Jakarta Ada dua Di Jakarta Timur Di Utan Kayu Sama di Grogol Di Tawakal Bagang Untar Oh Gitu Kalau misalnya di Tangerang Ada di Gading Serpong Dileket SMS Kalau satu lagi Di Semarang Gitu Ini agak Out of topic ya Cuma apa sih Bedanya Derma Express Sama Dermaster Kita punya treatment Pun lebih Itu sih Beda Kan disana lebih lengkap Lebih lengkap Lebih lengkap Jadi kayak Mereka punya Laser Lebih lengkap Tipenya Ada yang Fractional Ada yang Pico Kalau kita lebih Baru adanya tuh Si IPL Gitu Terus kalau misalnya Buat contouring Mereka lengkap Fillernya bisa Filler jowl Apa Filler pipi Bisa filler dahi Filler dahi Iya Kalau orang yang Mau dahinya tuh Melembung Iya Biar dari serving Bagus kan Sekarang ada yang Trendnya kan Atau filler temporal Makin tua tuh kan Disini makin cekung Atau filler pipi Gitu Itu bisa Kalau misalnya Nih Derma Express Lebih ke filler Kayak dagu Terus under eye Idung Gitu Jolan juga bisa Jadi mereka Lebih lengkap sih Boleh deh Berarti nanti Kalau misalnya Aku pengen Ituin hidung Mancungin hidung Bisa langsung Ke Derma Express Iya Pesek kan katanya Mancung instan Saat itu Langsung Saat kan langsung Diisi Pas udah mancung Ternyata Gak lebih bagus Dari yang gak mancung Tapi Terima kasih dok Untuk waktunya Udah mengedukasi Teman-teman semua Tentang Ingredien Dan cara mereka Menggunakan Skincare yang baik Jadi kalau teman-teman Yang pengen Datang dan konsultasi Bisa langsung Ke Derma Express Atau beli produknya Yang basic-basic Di Shopee sama Di Shopee Tokped sama Lasada Biasanya juga ada Tim online konsulnya Kalau misalnya Kamu mau Misalnya beli Bingung Di mana itu Di website-nya Kita kalau di Di IG Ada tuh WA Derma Express Itu kalau misalnya Bingung mau produk apa Tipe kulitnya lagi bermasalah Cocoknya apa Bisa konsul dulu Berarti nanti Kalau misalnya teman-teman Yang pengen konsul online Bisa kita langsung Kasih deskripsi Di bawah Instagram dan Whatsappnya Untuk teman-teman Bisa tanya-tanya dulu Sebelum mereka bisa Langsung datang Nanti kalau salah Ilangin bekasnya Susah ya Gak apa-apalah Biar nanti spendnya Bisa lebih banyak Cuan-cuan Gak lah Kita intinya Pengen buat Masyarakat Indonesia Punya kulit yang baik Teredukasi Jangan cuma mau putih Karena kalau putih Tapi kulitnya kusam Sama aja Yang penting kulitnya Sehat, cerah Pasti otomatis orang bilang Kulitnya bagus Nah itu intinya Itu yang harus dicari Bener Oke terima kasih dok Untuk suaktunya Terima kasih juga Udah gabung Dan bisa tanya-tanya Kalau enggak saya bingung Disini Mukanya dari tadi Gak banget Yaudah See you on the next video Bye bye Thank you Bye 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 selamat menikmati